Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Selara pasca pertandingan perdana Timnas Indonesia di Piala Asia U23, PSSI resmi mengajukan protes atas kepemimpinan wasit laga Qatar melawan Indonesia Nasrullo Kabir. Kita belum tahu. Ada harapan mungkin atau ada target supaya tidak kembali membebani Timnas? Ya kami berharap ada keputusan cepat, tapi kan kita nggak ngerti juga nih gimana AFD-nya ya. Kita juga coba melakukan pendekatan lah ke mereka ya, tapi tetap dengan aturan-aturan yang ada. Tapi yang tadi lagi kembali, kita jangan terjebak juga dari kita supaya akhirnya kita nunggu-nunggu terus, kita nggak bisa menyiapkan yang lain, makanya kita tetap harus menyiapkan yang lain. Apapun, sekian yang terburuk harus tetap kita pegang, kita ambil gitu. Jadi kita usahalah gitu. Gitu mbak. The show must go on, tapi tentu Timnas tidak ingin merasa dibiarkan sendirian ya. Jadi PSSI menjamin bahwa tidak akan melepas dugaan pelanggaran ini semudah itu ya, Bang Arya ya? Iya, pasti itu. Akan dikawal terus. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, anggota ekskot PSSI, Arya Sinulingga. Terima kasih selamat malam, Bang Arya. Terima kasih sudah menonton.